Malam terakhir, malam kembang Untuk melapangkan jalan Al-Mahrum Bapak Ong Kian An Apabila saat ini arwah beliau Belum pati alam surga bahagia Belum damai, tenang Dan bahagia Dengan doa-doa yang akan kita panjatkan Dengan kebaikan-kebaikan Yang pernah ditanam Belum semasa hidupnya Dan dukungan doa dari yang hadir Maupun yang tidak hadir Semoga akan segera mengkondisikan Arwah Al-Mahrum Bapak Ong Kian An menuju alam Yang bahagia Dan juga keluarga yang ditinggalkan Segera bisa merelakan Mengikhlaskan kepergian Al-Mahrum Menuju alam yang lain Marilah dengan penuh keyakinan kepada Tuhan Yang ma'asa, para Buddha Para suci, kita bawakan Doa malam terakhir Ini dengan ikmah Untuk mengawali pembawaan doa Marilah kita bangkit berdiri Untuk memberikan penghormatan Dengan tugas tengah badan Sebanyak tiga kali Hormat pertama Hormat kedua Hormat ketiga Persembahan dupa Alaman dua Disambung pujian air suci Alaman tiga Persembahan dupa Alaman dua Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menikmati. 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 Amin. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Amin. 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 Sampai jumpa. 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 berlalu tiada yang dapat mengganti keberadaanmu lepas dari dunia pana adalah menuju kebebasan seberanglah dengan cinta kasih terbujilah Amitabha Buddha datang dan pergi dari tanah suci terbujilah Amitabha Buddha berkat kebajikan selalu bahagia terbujilah Amitabha Buddha selalu tentram dan damai terbujilah Amitabha Buddha salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu Amitabha Buddha untukmu semoga anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat Amitabha Buddha untukmu terlahirlah di tanah suci surga Sukawati semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati Amitabha Buddha memberkatimu terlahirlah di tanah suci surga Sukawati mengingat budi ayah bunda Amitabha Buddha walaupun kami tak dapat bersama selalu tetapi batin kami selalu terkait bersatu Amitabha Buddha tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda Amitabha Buddha kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya rajin belajar agama sucikan hati dan pikiranku selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda membangkitkan kebajikan menolong diri sendiri dan semua orang dalam setiap kehidupan menyelamatkan diri sendiri dan semua orang Amitabha Buddha hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika dalam pelukan ayah bunda kebahagiaan tak terhingga Amitabha Buddha bukunya ditutup masih dibawah terimalah salam di dalam Dharma namo sang yang adi budaya namo budaya namo budaya dan salam syahtera bagi Bapak Ibu sesekalian para kesempatan sore hari ini kita telah bersama-sama mewakan doa malam terakhir jenazah al-mahum Bapak Ong Dian An disemayamkan di tempat ini dan dari kemarin sampai saat ini sampai besok keluarga dan juga kerabat yang akan hadir akan memberikan penghormatan yang terakhir untuk jasad jasmani beliau disamping memberikan penghormatan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan dari masing-masing dari tradisi maupun dari kebiasaan kebiasaan yang dilakukan masyarakat terhadap jenazah yang telah meninggal pada menjelang malam tahun baru ini biasanya sarana dan prasarana di dalam memberikan penghormatan kepada yang telah meninggal jauh lebih lengkap beberapa acara beberapa sarana-sarana yang ditaruh ditempatkan di sekitar peti jenazah merupakan sebuah simbol penghormatan yang hidup kepada yang telah meninggal kita bisa lihat di atas peti jenazah juga ada bunga bunga untuk mewakili yang hidup kepada yang meninggal saya ada ikatan emosional dengan yang meninggal maka dikirimi kembang atau ditaruh kembang jadi kembang ini sebagai fungsi perasaan ya sebagai fungsi untuk menjalin ikatan emosional atau menyatakan perasaan yang hidup kepada yang telah meninggal kemudian masih berkaitan dengan bunga di dalam agama Buddha bunga ini menjadi makna khusus sebagai simbol sebagai lambang ketidakabadian ketidakkekalan jadi kenapa kok yang dipilih itu bunga karena bunga itu mempunyai perubahan yang kentara sekali yang jelas sekali yang kelihatan sekali kita bisa lihat bunga yang segar yang asli di peti masih segar ya nanti siang atau besok sore ya itu sudah kelihatan layu demikian pula kehidupan yang kita jalani ini tanpa kecuali kehidupan almahum pun juga kehidupan yang tidak kekal tidak abadi beliau pernah lahir beliau pernah berkembang berumah tangga mempunyai anak kumpul dengan istri dan salah satu keluarga melalui proses alami dan kodrati beliau pun mengalami perubahan beliau pernah hidup sekarang mengalami kematian itulah perubahan yang kodrati dan alami sebetulnya tanpa kecuali yang pernah lahir itu pasti akan mengalami kematian dalam hal ini adalah kematian jasmani atau badan jasmani beliau namun rohnya arus kesadarannya tidak pernah akan mengalami kematian akan melanjutkan ke alam-alam berikutnya sesuai dengan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam dulu semasa hidupnya saya yakin semasa kehidupan beliau di tengah-tengah keluarga telah mendidikasikan waktu dan kesempatannya untuk berkumpul keluarga membesarkan putra-putrinya dengan penuh tanggung jawab rasa tanggung jawab pengabdian dan dedisasi kepada keluarga itulah kebaikan yang tak terhitung ya kebahagiaan yang besar sekali yang merupakan modal bagi beliau untuk terdorongnya telah hidup di alam bahagia alam surgawi dan juga kita bisa lihat di samping peti jenazah dari pihak keluarga telah ya menaruh atau mempersiapkan rumah-rumahan rumah-rumahan ini juga sebagai simbol alam pikiran yang hidup kepada yang telah meninggal kita menyiapkan rumah di sana di alam sana kita pun ya akan terbayang rumah beliau di alam sana beliau bisa menempati rumah semewah ini sebagus ini itulah gambaran anak yang berbakti selalu berpikir untuk kebahagiaan menyediakan fasilitas-fasilitas kehidupan ya untuk beliau di alam sana kemudian juga sarana transportasi ada sarana hiburan juga sudah disiapkan dan juga sarana kebutuhan-kebutuhan ekonomi pun di alam sana juga sudah disiapkan dengan dibakar sebagai simbol dikasihkan dikirim di alam sana rasa bakti yang tinggi kepada keluarga yang masih hidup kepada yang telah meninggal inilah yang akan membantu mengkondisikan arwah itu mempunyai kondisi bahagia dengan kondisi bahagia yang diciptakan dirinya sendiri dengan bantuan yang hidup inilah yang akan mendukungnya alam kehidupan alam bahagia yang akan ditempatinya dan juga kita telah selesai melakukan pembacaan doa kita memohon berkah pelindungan dari buddha amitabha di dalam janji buddha amitabha beliau mengatakan barang siapa menyebut namaku mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk telahir di alam surgaku surga bahagianya surga sukawati maka beliau akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga sujinya semoga buddha amitabha dan juga para suci yang lain pun akan mendukung perjalanan arwah almahkum bapak ong kian an menuju alam yang bahagia dan juga keluarga semoga dengan kekuatan berkah sang yang di buddha yang mempunyai kekuatan mental yang kuat karena berpisah dengan orang yang amat dicintai memang tidak gampang tidak mudah kita melepaskan kita merelakan orang yang sudah berkumpul sekian puluh tahun untuk melupakan beliau namun apabila keluarga tidak ingin berlarut-larut dalam duka dalam kepedian dalam kesedihan segera bisa menerima hukum kematian ini yang akan berlaku kepada siapapun ditinggal kematian oleh seorang suami ditinggal kematian oleh seorang ayah juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain bahkan anggota keluarga kita sendiri satu persatu akan meninggalkan kita karena kematian yang terbaik bagi yang telah meninggal kepada yang telah bagi yang hidup kepada yang telah meninggal berikalah doa dan kelimpan jasa secara kontinu apabila bekal al-mahkum masih kurang memadai yakinlah dengan ketulusan dengan niat baik keluarga yang hidup ini akan benar-benar membantu melapangkan jalan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia kita ucapkan selamat jalan al-mahkum semoga dengan dukungan doa jalan yang mengkolalui terang dan lapang dan keluarga yang ditinggalkan segera bisa merelakan dan mengikhlaskanmu sadu 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 marilah kita akhiri dengan memberi hormat dengan menuka seterah badan sebanyak tiga kali kita hormat tiga kali hormat pertama hormat kedua hormat ketiga namo amin terima kasih namun namun namun